Oke guys, seperti biasa kita akan membahas video-video menyeramkan lagi Mulai dari penampakan hantu saat joget tiktok hingga hantu yang bersembunyi di sekitar pemakaman Berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 5 video penampakan yang terekam kamera Sebuah video menyeramkan yang menjadi viral diunggah ke tiktok oleh seorang wanita yang bernama Aziza Salsa Dimana saat malam hari dirinya bersama temannya sedang membuat video tiktok namun terlihat ada yang aneh di belakang mereka Nampak sangat jelas ada penampakan seorang wanita yang memakai baju putih Terlihat diam dan sepertinya sedang memperhatikan mereka dari belakang Si pengunggah menjelaskan baru tahu jika ada penampakan tersebut Para penonton mengklaim bahwa penampakan itu adalah kuntilanak Tapi jika kita melihatnya dengan teliti, sosoknya sangat meragukan Karena ia tidak terlihat bergerak atau melayang Apa mungkin ini hanyalah menekin yang sengaja diletakkan di tempat itu? Atau kalian memiliki pendapat lain? Tulislah di kolom komentar 4. Sosok gelap berlari Sebuah video menakutkan dan misterius ini diunggah kredit oleh salah satu akun dengan nama Bob Bergel Yang memperlihatkan potongan rekaman aneh dari kamera doorbell Dimana kita dapat melihat seorang anak laki-laki saat malam hari Di depan rumahnya sedang melihat temannya yang pergi dengan sepeda motornya Tapi tahu rapa lama setelah itu Perhatikan Ada penampakan sesuatu Sosok gelap tiba-tiba mulai berlari dengan sangat cepat Dari ujung jalan kemudian berbelok di tikungan Seolah-olah mengejar pengendara sepeda motor Apa yang membuat rekaman ini begitu aneh adalah Sosok yang berlari itu terlihat memudar beberapa saat Dan lalu tiba-tiba kembali muncul Berlari dengan sangat cepat Dijelaskan oleh si punggah bahwa temannya itu mengalami kecelakaan beberapa saat setelah kejadian ini Lalu apakah sosok ini yang menyebabkan kecelakaan Beberapa penonton berpikir bahwa itu adalah semacam hantu yang telah menargetkan si pengendara motor tersebut Tapi apakah mungkin ini adalah orang yang memilikinya jahat Beritahu saya pendapat kalian di komentar Salah satu youtuber dengan nama channel Extremo Paranormal Pada bulan Oktober 2021 melakukan live streaming di sebuah tempat angker Yang dikenal sebagai tempat persembunyian para penyihir Untuk melakukan ritualnya Setelah di lokasi pria ini mendengar Seperti ada suara dari seseorang yang sedang berjalan Dan pria ini mulai menyapanya Hei Kemudian ia mulai mencarinya Dan setelah cukup lama ia mencari sekitar 30 menitan Tiba-tiba Ini yang dilihatnya Si Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Ayah, uy Ahí va, ahí va Ahí está Ahí está, miren gente Le voy a dar pedapas o no a ver Mira, era el fuego que se miraba Eh Me imagino Bruja, ¿quién eres tú? Ada penampakan sosok aneh memakai baju putih Yang diklaimnya adalah seorang penyihir Muncul di semak-semak dan mulai mendekati pria ini Saat pria ini bertanya siapa kamu Sosok itu tidak menjawabnya Malah bersembunyi di semak-semak Bahkan pria ini juga bertanya Siapa yang menjadikanmu penyihir Ia pun juga tidak menjawabnya Malah duduk dan membelai rambutnya Dan tak berapa lama setelah itu Muncul dua sosok aneh yang sama-sama memakai baju merah Tampaknya merupakan teman dari penyihir itu Dan kemudian membawanya Kedua pria ini tidak tahu kemana perginya Tiga penyihir yang dilihatnya tadi Nah sebelum kita lanjut Jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan Jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kedepannya kita lebih bersemangat lagi Untuk menyajikan video-video seru lainnya Penampakan menyeramkan ini dikirim langsung oleh salah satu subscriber kisah kehidupan Dijelaskan bahwa video ini dirinya dapatkan dari temannya Yang dikatakan berasal dari tiktok Namun sayangnya setelah saya mencarinya Tidak berhasil menemukan sumber asli dari video ini Dalam rekaman ini menampilkan sekumpulan orang Entah apa yang dibicarakan dalam perkumpulan itu Tampaknya mereka sedang dalam sebuah acara Semacam arisan Tapi yang aneh dalam video ini Yaitu adanya penampakan Yang muncul di jendela Perhatikan Penampakan itu memiliki wajah mengerikan Muncul di jendela Tampak sedang memperhatikan orang-orang yang berada di dalam rumah Di luar rumah terlihat gelap Menurut saya mungkin video ini diambil saat malam hari Dan penampakan itu terlihat menyendiri di luar rumah Dengan ekspresi wajah yang tampak sedih Dan saya ingin tahu komentar kalian Apakah penampakan ini adalah hantu Atau hanya orang 1. Hantu yang bersembunyi Video menyeramkan ini dari channel youtube Sand and Signals Dimana pada bulan September 2021 Memutuskan untuk mencoba aplikasi Randonautica Untuk yang pertama kalinya Mereka benar-benar tidak menyangka Jika ada sesuatu yang mengawasinya Awalnya mereka mengikuti petunjuk arah dari aplikasi tersebut Dan aplikasi itu membawanya ke sebuah tempat Yang ternyata adalah merupakan pemakaman Dan disinilah mereka dipertemukan Dengan penampakan Yang menurutnya sangat menakutkan Terima kasih telah menonton! Nampak sangat jelas ada sosok aneh Yang bersembunyi di semak-semak Seperti memakai jubah hitam Dan memiliki wajah pucat Hanya sekilas memperlihatkan wujudnya Sebelum akhirnya membuat pria ini ketakutan Nah sampai disini dulu video kali ini guys Semoga menghibur Dan juga jangan lupa buat subscribe Like dan juga share video ini Ke teman-teman kalian semua oke? Thank you guys Sub indo by broth3rmax